Kali ini kita akan membahas tentang apa itu density dan apa itu moisture content. Saya Rian dari Hartanza Akademi dan saya Kristo dari Hartanza Akademi. Dan mungkin pembahasannya sekarang sedikit ringan ya. Yang kita bahas adalah density dan moisture content. Apa itu density pada biji kopi dan apa itu moisture content. Dan saya rasa biarpun ringan ini sangat penting kan untuk diketahui oleh rekan-rekan roaster. Betul sekali. Dengan kita mengetahui density dan kadar air dalam kopi, kita bisa tahu cara masaknya seperti apa. Kalau density itu apa mas? Jadi begini, mungkin teman-teman di rumah sudah ada yang masak kopi atau tidak ada yang masih mau belajar kopi. Nah density itu adalah tingkat kepadatan biji kopi. Jadi biji kopi itu, dia bulat, itu tingkat kepadatan di dalamnya. Nah ada density tinggi dan ada density rendah. Kalau biji kopi ini ada yang density tinggi dan rendah gitu ya? Betul sekali. Itu pengaruhnya ke, yang pengaruh utamanya apa sih? Apa varietasnya kah? Atau ketinggian penanaman kah? Oh, jadi yang mengaruhi density itu dia tinggi, itu dari ketinggian gunungnya. Jadi semakin tinggi gunung, semakin kecil biji kopi. Jadi semakin tinggi posisi penanaman ya? Betul. Oke, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa apabila ada dua tempat, satu tinggi, satu rendah, dengan varietas dan spesies yang sama, yang tinggi ini umumnya jauh lebih padat gitu ya? Betul sekali. Karena antar pengaruhi ke biji kopinya lebih kecil dia. Jadi semakin tinggi itu biji kopi akan semakin kecil. Karena dia menyerap oksigen itu semakin sedikit. Oke, jadi karena menyerap oksigen semakin susah, diambil enzim-enzim dari unsur hara tanah gitu ya. Betul sekali. Cara ngitungnya gimana nih mas density? Kalau kita mau ngitungin density itu sebenarnya masa dibagi volume sama dengan gram atau per liter. Contoh simpelnya begini aja. Jadi kita hampir satu wadah, yang satu liter, terus kita ambil timbangan, mungkin ada timbangan sekarang udah bisa gram, terus cup, os, nah kita gantinya ke gram. Jadi wadahnya ini apa aja ya? Kalau bisa sih yang ada literannya, yang satu liter. Jadi begitu kita udah ada itu, kita masukin green bean-nya sampai satu liter, baru kita timbang. Ingat, timbangannya harus gram. Jadi perhitungannya, masa dibagi volume sama dengan gram atau liter. Oke, jadi perhitungannya itu dari masanya dibagi dengan volumenya. Satuannya itu gram per liter umumnya gitu ya? Iya, betul sekali Pak. Oke, ini kalau density. Apa tuh moisture content Mas? Biasanya temenang tuh, density. Jadi, ini moisture ini jadi tingkat kadar air di dalam kopi. Nah, itu biasanya 10 sampai 12 persen. Yang boleh di roasting kah atau yang boleh dijual? Yang boleh di roasting 10 sampai 12 persen, Pak. Jadi itu ngaruh juga, karena kalau kita udah bisa ngukur itu, kita bisa tahu tuh berapa lama kita untuk proses drying. Oh, ini akan nyambung ke bagaimana kita ngitung charge point dan turning point gitu ya? Iya, betul sekali. Sebelum kita masuk ke situ, cara ngitung moisture content ini gimana ya? Sebenarnya sih itu ada alatnya tersendiri, Pak. Jadi ntar alatnya itu bisa kita beli, Nah, itu ntar kita tinggal masukkan biji kopinya, baru tinggal dipakai aja. Ada alat khusus untuk menghitung moisture content. Betul sekali. Tapi berarti yang saya bisa simpulkan, untuk standar moisture content dari biji kopi, untuk roasting itu 10 sampai 12 persen. Betul sekali Pak. Mungkin itu pengaruhnya ke konsistensi kali ya? Kalau kita ngeroasting di 13, 14 gitu, mungkin pengaruhnya di konsistensi kali ya? Akan sangat susah untuk kita ngeroasting dengan moisture content yang tinggi, untuk mendapatkan hasil yang konsisten gitu ya? Dan itu penting. Jadi kenapa? Karena pengaruhnya begini, di saat kita mau masak atau kita mau masuk untuk beans yang sama, itu belum tentu sama. Jadi memang itu harus kita benar-benar cek dari awal. Oke, oke. Terima kasih informasinya. Ya, ada pertanyaan silahkan. Kalau misalnya nggak punya alatnya, itu gimana ya cara buat moisture content ini? Yang moisture content ya? Saya rasa sih harus ada alat ya? Kalau moisture content itu saya rasa harus ada alatnya. Mungkin kalau density lebih mudah di rumah gitu ya? Mungkin dengan scale itu kan kita bisa timbang liternya dulu, baru ntar digramin juga bisa. Oke, ada lagi dari peserta? Oke, kalau gitu. Terima kasih untuk segment ini. Terima kasih Pak Rian. Nanti kita lanjut di segmen selanjutnya. Siap.